Seorang pengemudi bernama Reza, 40 tahun, mengaku terjebak kemacetan parah di arah limbangan Garut. Padahal biasanya ia berkendara dari pandung ke Tasik Malaya hanya membutuhkan waktu 3 jam. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 6 Mei, Reza mengaku ini merupakan kemacetan terparah yang pernah ia alami. Ia mengira dari arah balik tidak akan macet. Reza menjelaskan ketika ia memasuki daerah Nagrek, lalu lintas terpantau lancar. Namun begitu memasuki limbangan Garut, kendaraan sudah mengular bahkan tidak bisa bergerak. Kemacetan juga terjadi hingga kendaraan mengular sampai 20 km di jalur gentong Kabupaten Tasik Malaya Selatan, Jawa Barat. Kondisi kemacetan tersebut terjadi sejak hari Kamis 5 Mei hingga Jumat siang. Kapolres Tata Tasik Malaya, AKBP Ashari Kurniawan mengatakan, untuk mengurai kepadatan, petugas sudah menerapkan sistem satu arah atau one way. Rekayasa lalu lintas tersebut dilakukan untuk memperlancar tumpukan kendaraan arus balik dari arah Jawa Tengah, tujuan Bandung dan Jakarta lewat tanjakan gentong sejak hari Rabu malam. Puncak arus mudik lebaran 2022 telah diprediksi mulai tanggal 6 hingga 8 Mei nanti. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!